Halo para pecinta pedal Trude Evans dimanapun kalian berada Gimana ini kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan Oh iya lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Raja Tianzang yang pada saat ini berhadapan melawan 8 Raja Roh dari Mansion Surgawi Setelah bertempur untuk beberapa saat Raja Tianzang pada saat ini benar-benar berhasil menekan mereka semua Mata Tian Sun juga pada saat ini berubah menjadi dingin dan tegas Mereka menyadari bahwa Raja Tianzang benar-benar sangat sulit untuk dihadapi Oleh karena itu mereka berencana untuk bergabung melawan Raja Tianzang Tian Sun pada akhirnya segera berteriak agar mereka semua bekerja sama untuk menghadapi Raja Tianzang Segel tangan 8 sosok itu pada akhirnya seketika berubah dengan cepat Simbol misterius dan aneh pada saat ini seketika memadat dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mulai membumbung ke langit Kelompok ini mengeluarkan teknik yang bernama pancaran nirwana Adegan ini sangat familiar bagi Raja Tianzang yang pada saat ini mengerutkan gening Raja Tianzang kembali teringat pada pertempuran sebelumnya ketika Raja Tianzang dihancurkan sepenuhnya oleh para Raja Roh ini Namun hari ini berbeda dari masa lalu dengan 10 Raja Roh yang telah menjadi lemah Sementara Raja Tianzang telah menjadi kuat Raja Tianzang pada akhirnya segera meledek ketika bertanya apakah ini masih trik yang lama Jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini harus mencoba cahaya renkarnasi milik Raja Tianzang Setelah selesai berbicara pada saat ini energi hitam seketika mengalir dari tombak di tangannya Energi hitam ini persis sama dengan energi hitam yang mengalir di tubuh Xiaoyue Li Raja Tianzang pada akhirnya segera menembakkan tombaknya Menghadapi sinar kental yang dilesatkan oleh 8 Raja Roh yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur Ujung tombak Raja Tianzang pada akhirnya segera memadatkan energi hitam Dua belah pihak pada saat ini mengeluarkan kekuatan terkuat mereka untuk saling menyerang Pancaran Nirwana yang digabungkan oleh 8 Raja Roh memiliki diameter sekitar 100 meter Kekuatannya juga terlihat sangat kuat sementara di sisi lain Pancaran cahaya renkarnasi dari Raja Tianzang hanya memiliki ukuran kurang dari 10 meter Keduanya tampaknya tidak memiliki besaran yang sama jika dilihat dari kejauhan Tetapi meskipun begitu kekuatan ini tidak berhubungan langsung dengan ukuran dari serangan Pada akhirnya kedua serangan pada saat ini segera dilesatkan oleh kedua belah pihak Begitu kedua sinar pada saat ini bertabrakan Sinar reinkarnasi yang tampak rentan justru langsung merobek sinar pancaran pemusnahan Nirwana Sinar reinkarnasi dari Raja Tianzang pada saat ini benar-benar langsung menghancurkan serangan dari 8 Raja Roh Selanjutnya sinar reinkarnasi ini meraung dan menyapu ke arah 8 Raja Roh 8 Raja Roh juga pada saat ini terkejut dan mereka segera mencoba untuk melarikan diri Namun tidak peduli seberapa kuat mereka mencoba Pada akhirnya mereka benar-benar dihantam Potongan daging pada saat ini berterbangan kemana-mana Dengan armor di tubuh mereka yang pada saat ini semakin rusak Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini berdiri dan kembali meledek ke arah 8 sosok Raja Tianzang berkata bahwa mereka benar-benar masih ingin menggunakan metode sebelumnya untuk menghadapi Raja Tianzang Setelah sekian lama mereka benar-benar tidak memiliki kemajuan sama sekali Ia benar-benar kecewa dengan pertempuran ini dan ia akan segera mengakhiri pertempuran ini Di kejauhan Tianzang yang baru saja menstabilkan tubuhnya dan pulih dari luka-lukanya memandang ke arah Raja Tianzang dengan mata dingin Tianzang pada saat ini dengan penuh keterkejutan bertanya Mungkinkah Raja Tianzang benar-benar mengendalikan kekuatan reinkarnasi Raja Tianzang pada saat ini memandangkan Raja Tianzang dengan senyum sinis dan berkata Apakah ada permasalahan jika Raja Tianzang mengendalikan kekuatan reinkarnasi Mendengar hal tersebut ekspresi di mata Tianzang pada saat ini seketika berubah menjadi gelap Tianzang pada akhirnya segera menutup matanya dan aliran udara biru di tubuhnya pada saat ini seketika meluap Sosoknya mengeluarkan ramuan berwarna biru di tangannya sebelum akhirnya segera menelannya Sesaat kemudian aura dari Tianzang naik dengan cepat memancarkan kekuatan dahsyat yang bukan milik dunia sensi Tianzang juga setelah beberapa saat tiba-tiba membuka matanya dan ledakan aura pada saat ini terjadi Mata Tianzang terlihat tanpa ada pupil dan hanya dipenuhi dengan warna biru Seluruh tubuhnya juga pada saat ini memancarkan cahaya biru samar dengan aura yang meningkat Melihat hal tersebut Raja Tianzang pada saat ini meledek ketika bertanya apakah ini kekuatan yang diberikan oleh tuan mereka Wajah Tianzun pada saat ini sedingin es sebelum akhirnya sosoknya seketika membalas perkataan dari Raja Tianzang Sosoknya menegaskan bahwa ia pada saat ini akan memberi tahu apakah itu kekuatan yang dimiliki oleh mention surgawi Setelah selesai berbicara Tianzang pun perlahan mengangkat lapak tangannya dan menepuknya ke arah langit Warna biru dengan cepat memadat di sepanjang telapak tangan Tianzang Dalam sekejap mata telapak tangan biru raksasa sepanjang ribuan meter mulai muncul Tianzun lanjut menekan lengannya lagi dan telapak tangan yang besar seperti kristal biru meraung ke arah Raja Tianzang Wajah dari Raja Tianzang pada saat ini seketika berubah menjadi gelap dan sosoknya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah aura yang sangat kuat Sesaat kemudian kekuatan reinkarnasi segera kembali menyebar ke seluruh tubuh Raja Tianzang Merasakan kekuatan ini Raja Tianzang tidak yakin apakah ia akan bisa memblokir serangan atau tidak Namun pada akhirnya Raja Tianzang mengulurkan telapak tangannya dan kekuatan reinkarnasi terkondensasi di telapak tangannya Kekuatan ini berubah menjadi bulan hitam dan dilesatkan ketika berhadapan dengan kristal biru Bulan hitam seketika terbang dan meledak menuju ke telapak tangan kristal biru yang dilesatkan oleh Tianzang Keduanya pada akhirnya bertabrakan dengan sengit di lautan kehampaan yang kosong Suara keras bergema di lautan kehampaan dan bulan hitam pada saat ini seketika meledak Bagaimanapun kekuatan reinkarnasi adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh Xiaoyu Eli Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini hanya meminjam kekuatan reinkarnasi Oleh karena itu intensitas kekuatan reinkarnasi ini masih sangat terbatas Hanya di tangan Xiaoyu Eli lah kekuatan dari reinkarnasi ini benar-benar akan bisa meledakkan kekuatan penuhnya Namun sangat disayangkan Xiaoyu Eli masih membutuhkan waktu untuk bisa mengembangkan kekuatannya Oleh karena itu Raja Tianzang pada saat ini harus menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menstabilkan situasi disini Ini Raja Tianzang pada saat ini menggertakan gigi melihat serangannya yang benar-benar dihancurkan oleh telapak tangan kristal biru Selanjutnya telapak tangan ini benar-benar melesat menuju ke arah Raja Tianzang Raja Tianzang tampak terlihat murung dan sekali lagi mulai kembali mencabut tombaknya yang ditutupi oleh kekuatan reinkarnasi Dengan goyangan tombak di tangannya kekuatan reinkarnasi kembali terkondensasi menjadi naga hitam Melihat hal ini cibiran di wajah Tianzang menjadi semakin intens dan aura biru di tubuhnya pada saat ini kembali melonjak Aura ini juga seketika mengembun di bawah kaki Raja Tianzang Sementara itu di sisi lain naga hitam pada akhirnya dilesatkan dari ujung tombak Raja Tianzang dan menghantam ke arah telapak tangan biru raksasa Namun setelah benturan pada saat ini naga hitam benar-benar kembali dikalahkan oleh telapak tangan biru Raja Tianzang pada saat ini kembali mengerutkan kening melihat telapak tangan yang masih melesat karanya Bersamaan dengan hal tersebut lubang biru di bawah kaki Raja Tianzang juga pada saat ini seketika meledak Raja Tianzang pada saat ini benar-benar menghadapi dua serangan yang pada saat sebelumnya dilesatkan oleh Tianzun Sesaat setelah ledakan dari serangan ini sesosok tubuh terlihat terlempar mundur dari ledakan Seteguk besar darah keluar dari mulut Raja Tianzang dengan armor di tubuhnya yang pada saat ini juga ikut hancur Harus diketahui bahwa dunia bawah memiliki teknologi stik terbaik di antara para kekuatan Dengan begitu maka armor yang dimiliki mereka juga benar-benar merupakan armor terbaik Namun di bawah serangan dari Tianzun ini armor Raja Tianzang benar-benar bisa dihancurkan Raja Tianzang pada akhirnya menggeretakan giginya dan setelah menstabilkan tubuhnya Sosoknya pada saat ini menutupi dadanya untuk menekan darah yang mendidih dengan luka di tubuhnya yang pulih dengan cepat Sementara itu di sisi lain Tianzun pada saat ini tidak berdiam diri dan segera kembali bergegas menuju ke arah Raja Tianzang Melihat hal tersebut Raja Tianzang menyipitkan matanya dan berkata sepertinya kekuatannya tidak akan bertahan lama Oleh karena itu ia pada saat ini tampak terlihat begitu terburu-buru Tianzun pada saat ini tidak menyangkal perkataan yang baru saja dikatakan oleh Raja Tianzang Sosoknya tidak menjawab perkataan Raja Tianzang dan pada saat ini kembali melesat Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini masih memegang tombak dan menghadap ke arah Tianzun yang meraung ke arahnya Raja Tianzang tidak bergeming sama sekali dan ia benar-benar memiliki semangat juang yang sangat kuat Banyak ledakan pada saat ini seketika terjadi dengan kedua belah pihak yang melakukan kontak fisik Pertempuran yang lebih sengit pada saat ini segera terpampang di hadapan semua orang Pertempuran semacam ini benar-benar membuat semua orang yang berada di sekitar tanpa sadar mundur Di dalam pertempuran yang tampak sengit ini juga sekilas dapat terlihat bahwa Raja Tianzang tidak dilakukan lagi Berada dalam posisi yang tidak menguntungkan Aura biru yang memancar dari Tianzun benar-benar lebih kuat daripada kekuatan Ren karena si Raja Tianzang Pada akhirnya setelah banyaknya pertempuran Cahaya pedang biru dengan mengandung kekuatan penghancur yang ekstrim pada saat ini Seketika benar-benar menghantam Raja Tianzang Raja Tianzang juga pada saat ini menyipitkan matanya Karena ia secara alami bisa merasakan kekuatan tebasan ini Raja Tianzang segera menuangkan kekuatan keabadian dan kekuatan reinkarnasi dari tubuhnya Tombak Raja Tianzang pada akhirnya segera kembali dilesatkan ketika berhadapan dengan tebasan pedang Cahaya pedang biru pada saat ini meraung langsung memotong tombak dari Raja Tianzang Cahaya pedang juga pada saat ini langsung menembus seluruh tubuh Raja Tianzang membuat semua orang terkejut Melihat pemandangan ini Xiaoyueli juga pada saat ini mengepalkan tangannya dan terlihat cemas Xiaoyueli segera menoleh ke arah Yang Mulia Ratu dan berkata bahwa orang tua itu telah dikalahkan Sebaiknya Yang Mulia Ratu pada saat ini segera menyelamatkannya Yang Mulia Ratu pada saat ini tidak bergeming dan menyadari hal tersebut Xiaoyueli pada saat ini bersiap untuk membuka semua segel di tubuhnya Namun pada saat yang bersamaan suara Raja Tianzang segera ditransmisikan dengan tajam Kedalam pikiran Xiaoyueli Raja Tianzang pada saat ini memerintahkan Xiaoyueli untuk tidak bergerak Bahkan jika Raja Tianzang mokat di dalam pertempuran Xiaoyueli sama sekali tidak boleh membuka segelnya Sekali saja segel ini dibuka dan dirusak seluruhnya Maka Xiaoyueli tidak akan bisa menjadi Ratu Dunia Bawah Xiaoyueli pada saat ini benar-benar hanya bisa dipenuhi dengan air mata merah di matanya Sementara itu di sisi lain wajah Tianzun pada saat ini tidak menunjukkan belas kasihan Cahaya pedangnya kembali menyala dan lebih dari belasan cahaya langsung dilesatkan ke tubuh Raja Tianzang Ledakan pada akhirnya seketika terjadi dengan Raja Tianzang yang pada saat ini tubuhnya bergetar Sesaat kemudian tubuh Raja Tianzang benar-benar tidak kuat menahan lesatan pedang dan meledak dengan keras Tubuh Raja Tianzang berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya dan hanya menyisakan jantung berwarna emas Ketika Xiaoyueli melihat adegan ini sosoknya segera mengeluarkan laungan yang memilukan Tidak ada yang bisa menyelamatkan situasi saat ini Xiaoyueli pada akhirnya segera mulai merobek perban penyegel tubuhnya satu demi satu Xiaoyueli juga pada saat ini melesat tetapi tampaknya apa yang dilakukan oleh Xiaoyueli ini sudah terlambat Ekspresi di wajah Tianzun pada saat ini menjadi semakin ganas ketika ia menusukan pedangnya dengan liar ke arah jantung Raja Tianzang Semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam melihat Raja Tianzang yang pada saat ini benar-benar akan ditusuk Namun begitu pedang ini hendak mengenai jantung berwarna emas dari Raja Tianzang Suara dentang yang keras pada saat ini segera terdengar di sekitar Pedang hitam pada saat ini menghalangi cahaya pedang yang baru saja dilesatkan oleh Tianzun Sesosok memegang pedang berat juga pada saat ini muncul dan sosok ini adalah Xiaoyuan Xiaoyuan segera berkata kepada Xiaoyueli agar ia mendengarkan apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Tianzang Xiaoyueli jangan membuka segelnya dan serahkan permasalahan ini kepada ayah Di sisi lain Yang Mulia Ratu pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam karena situasi pertempuran sebelumnya benar-benar sangat tegang Yang Mulia Ratu bahkan tidak menyadari bahwa Xiaoyuan pada saat ini benar-benar telah menghilang dari sampingnya Baru sesaat kemudian Yang Mulia Ratu memastikan sosok yang pada saat ini menahan serangan dari Tianzun Melihat dari penampilannya ini adalah sosok Xiaoyuan Namun bagaimana mungkin dengan kekuatan dogat yang dimiliki oleh Xiaoyuan ia bisa memblokir serangan dari Tianzun Yang Mulia Ratu pada akhirnya dengan penuh kebingungan pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyuan sebelumnya berada Setelah melihat beberapa kali berturut-turut pada akhirnya ia memastikan bahwa sosok Xiaoyuan telah menghilang dari sampingnya Dengan begitu maka dapat dipastikan sosok yang baru saja memblokir serangan dari Tianzun adalah Xiaoyuan Bahkan Xiaoyueli juga pada saat ini membeku dengan mata yang dipenuhi rasa tidak percaya Xiaoyueli bahkan tidak percaya bahwa orang yang di depannya yang menahan serangan fatal untuk Raja Tianzang adalah ayahnya Sementara itu Xiaoyuan pada saat ini berbalik dan berkata agar Xiaoyueli membawa Raja Tianzang dan mundur sekarang Xiaoyueli pada akhirnya tersadar dan segera mengangguk tanpa bertanya terlalu banyak Xiaoyueli segera mundur dengan membawa jantung Raja Tianzang Tubuh Raja Tianzang yang hancur pada saat ini dengan cepat kembali berkumpul menjadi satu Raja Tianzang pulih dengan cepat dan pada saat ini telah kembali ke kondisi awal Sementara itu melihat Xiaoyueli yang berdiri di udara sambil memegang pedang berat misterius Semua orang dari alam dewa kuno pada saat ini menyipitkan mata mereka Beberapa transmisi suara pada saat ini segera terdengar di benak yang mulia ratu Suara tersebut berkata bahwa jika mereka tidak mengambil tindakan Mereka khawatir yang mulia akan berada di dalam bahaya Menanggapi hal tersebut yang mulia ratu pada saat ini menggelengkan kelapanya dan menghentikan kerumunan yang gelisah Sosoknya lanjut berkata bahwa ada yang salah dengan auranya dan pasti ada sesuatu Sementara itu di kejauhan Tianzang pada saat ini juga sedikit ragu-ragu ketika menetap ke arah Xiaoyuan Kemunculan dari Xiaoyuan ini begitu tiba-tiba dan bahkan ia tidak menyadarinya Tianzang pada akhirnya berkata perlahan apakah ia adalah reinkarnasi dari yang mulia Xiaoyuan pada saat ini kembali berkata sambil tersenyum bahwa ia menebaknya dengan benar Namun meskipun begitu Xiaoyuan pada saat ini akan menghadiahinya dengan pukulan Begitu selesai berbicara Xiaoyuan segera mengangkat pedang berat di tangannya Pedang berat ini langsung seketika dibanting ke arah Tianzun tanpa ada gerakan yang mewah Ledakan pada saat ini terjadi dengan mata Tianzun yang seketika menyipit Pada saat ini aura biru di tubuhnya juga perlahan menghilang dan menghadapi lesatan pedang Xiaoyuan Tianzun pada akhirnya segera mengeluarkan pedang untuk memblokir serangan Xiaoyuan Namun saat berikutnya pedang berat Xiaoyuan benar-benar langsung memotong pedang dari Tianzun Pedang berat ini pun langsung membombardir tubuh dari Tianzun Seluruh dadak Tianzun pada saat ini terlihat penyok dengan seteguk besar darah yang keluar dari mulutnya Tubuhnya juga pada saat ini melesat mundur sementara Xiaoyuan tidak berdiam diri Xiaoyuan kembali melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dan seketika kembali melesatkan serangan ke arah Tianzun Pedang berat misterius pada akhirnya benar-benar dihantamkan ke arah Tianzun berkali-kali Ledakan juga pada saat ini seketika terdengar ke segala arah dengan organ dalam Tianzun yang semuanya benar-benar dihancurkan Yang paling menakutkan lagi dari pemandangan ini adalah bahwa Tianzun benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan Aura dari Tianzun juga pada saat ini beberapa kali lebih lemah daripada sebelumnya Jelas hal ini adalah karena efek samping dari meminum pil biru sebelumnya Tetapi meskipun begitu mustahil bagi seorang dogat untuk bisa mengguncang tosok keabadian meskipun ia terluka parah Jementara itu di sisi lain melihat Tianzun yang pada saat ini terluka tujuh raja roh lainnya pada akhirnya bergegas melesat Mata Xiaoyan pada saat ini menjadi gelap tetapi Xiaoyan pada saat ini juga tidak bergeming Xiaoyan pada akhirnya menghadapi tujuh raja roh yang pada saat ini menyerang Xiaoyan kembali mengangkat pedang berat misteriusnya Xiaoyan mengayunkan pedang berat misterius satu demi satu dan beberapa suara penturan kembali terdengar Tujuh raja roh pada saat ini benar-benar dibukul mundur satu demi satu Seteguk besar darah juga pada saat ini keluar dari mulut masing-masing Kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat menakutkan Mereka yang tidak mengenal Xiaoyan mungkin tidak akan dapat mendeteksi sesuatu Tetapi di antara orang-orang di Fearless Art pada saat ini Xia Zhenghui adalah orang pertama yang menyadari adanya sesuatu Xia Zhenghui mencubit dagunya dan bergumam ketika bertanya mengapa teknik dari Tuan Xiaoyan terasa begitu kaku Sepertinya ia adalah seseorang yang belum pernah menggunakan senjata ini sebelumnya Atau mungkin ini adalah teknik yang baru saja dipelajari oleh Tuan Xiaoyan Mendengar hal tersebut Ding Yue juga pada saat ini segera menganggukkan kelapanya Ding Yue berkata bahwa ia juga berpikir Tuan Muda Xiaoyan terlihat begitu mendominasi Ketika ia mengayunkan pedang beratnya dengan normal Kekuatannya benar-benar tak dapat dilukiskan Sementara itu di pusat benturan suara teredam pada saat ini seketika terdengar satu demi satu Xiaoyan sepertinya dengan sangat mudah memukul Raja Roh ini secara asal-asalan Hal yang paling menakutkan lagi adalah bahwa pemukulan tersebut benar-benar membuat semua Raja Roh sengsara Pada akhirnya semua Raja Roh pada saat ini seketika mundur termasuk dengan Tian Sun Mereka semua memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh tatapan kengerian Banyak di antara mereka yang pada saat ini benar-benar telah kehilangan anggota tubuh masing-masing Meskipun mereka pulih dengan cepat Tetapi mereka semua pada saat ini benar-benar seolah-olah merasakan ada sebuah trauma Salah seorang Raja Roh pada saat ini segera bergumam bahwa orang ini benar-benar reinkarnasi dari yang mulia Kekuatannya sangat kuat dan mereka sepertinya bukan tandingannya Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini apa yang harus mereka lakukan Apakah mereka harus mundur atau tidak Setelah dipukuli oleh Xiaoyan mata semua Raja Roh pada saat ini benar-benar diliputi ketakutan Tetapi meskipun begitu Tian Sun pada saat ini masih bertanya kepada semua Raja Roh Mengapa mereka pada saat ini harus panik Meskipun ia adalah reinkarnasi yang mulia Tetapi jelas ada yang salah dengan kekuatan ini Jika mereka meminum pil lagi maka mereka benar-benar akan bisa merhadapan dengan orang ini Mereka tidak boleh melepaskannya saat ini dan mereka harus segera menghabisinya Mendengar hal tersebut salah seorang Raja Roh segera berkata tetapi jika mereka meminum pil biru tersebut Kekuatan mereka di masa depan benar-benar akan kembali turun Tian Sun pada saat ini segera memarahi sosok tersebut ketika berkata bahwa jika mereka tidak membunuhnya Begitu mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini maka mereka semua akan mokat Ketika semua Raja Roh mendengar apa yang dikatakan oleh Tian Sun Ekspresi mereka pada saat ini seketika kembali berubah Mereka tampaknya semakin takut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Tian Sun Pada akhirnya semua orang pada saat ini segera mengeluarkan ramuan transmaran yang sama dengan yang telah diminum oleh Tian Sun sebelumnya Namun tepat ketika beberapa Raja Roh hendak mengambil ramuan transmaran biru ini Mereka menatap ke arah Xiaoyan yang berdiri di ujung dan mata mereka tiba-tiba terkejut Mereka melihat adanya distorsi di lautan kehampaan di belakang Xiaoyan Hal ini benar-benar tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang bahkan berada di tingkat keabadian Hal tersebut hanya bisa dilakukan terkecuali dengan adanya keberadaan yang menakutkan di dalam legenda Laut ketiadaan ini memiliki kekuatan aturan terkuat di seluruh dunia sensi Dan hanya mereka yang memiliki kekuatan mutlak yang bisa melakukan hal tersebut Jika seseorang ingin mengguncang laut ketiadaan Maka kekuatan orang tersebut harus benar-benar tidak lagi bisa dibayangkan Sementara itu di sisi lain bayangan hitam besar pada saat ini perlahan-lahan seketika muncul di belakang Xiaoyan Ada kepala besar yang muncul dengan kulit yang terlihat keras seperti batu Mata dari sosok ini berbentuk berlian dan terlihat tanpa esmosi sama sekali Sesosok kelapa yang besar pada akhirnya seketika terungkap di hadapan semua orang Terlihat adanya jenggot naga yang melayang di sepanjang sudut mulutnya Kelapanya bertanduk naga dengan mata naga biru yang memancarkan aura yang memsepona Namun meskipun berkelapa naga sosok ini memiliki tubuh kura-kura Sementara itu di belakangnya sosok ini memiliki ekor seperti ekor piton raksasa Makhluk besar yang muncul di belakang Xiaoyan ini adalah binatang purba yang ditemui oleh Xiaoyan di aliansi Doshan Yakni Zen Wu Ini adalah eksistensi yang tak terlukiskan dan keberadaannya bahkan telah melampaui yang mulia Bahkan tidak ada orang yang pada saat ini bisa mengetahui kekuatan apa yang dimiliki oleh Zen Wu Terlebih lagi hubungan Zen Wu dan yang mulia di masa lalu Benar-benar dapat dikatakan sebagai seorang sahabat Begitu sosok Zen Wu muncul pada saat ini seberkas cahaya perlahan menghilang di mata Xiaoyan Sangat jelas terlihat bahwa Xiaoyan baru saja meminjamkan tubuhnya kepada Zen Wu Jika tidak bagaimana mungkin kekuatan dogat milik Xiaoyan mampu mengalahkan beberapa raja roh Sementara itu di sisi lain Begitu melihat kemunculan dari Zen Wu Raja roh yang hendak meminum ramuan seketika benar-benar terjengang Mata mereka semua pada saat ini menyusut termasuk juga dengan Tian Sun Salah seorang raja roh segera berkata bahwa sosok Zen Wu telah berada di sini Ia khawatir bahkan jika mereka menelan pil biru ini Mereka tidak akan bisa menandinginya karena monster tua ini benar-benar tak terlukiskan Mata Tian Sun juga pada saat ini muram dan nafasnya terlihat tersengal-sengal Jelas sekali kemunculan Zen Wu ini benar-benar tidak terduga oleh beberapa raja roh Keberadaan semacam ini benar-benar hampir tidak bisa dikendalikan oleh siapapun Zen Wu tidak akan mendengarkan perintah siapapun terkecuali teman lama yakni yang mulia Tian Sun pada akhirnya menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya matanya kembali tertuju kepada Zen Wu Meskipun ia tidak bisa merasakan kekuatan Zen Wu Tetapi hanya dengan dari auranya saja Tian Sun bisa merasakan bahwa meskipun mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka Mereka tidak akan bisa mengalahkan Zen Wu Tian Sun pada akhirnya hanya bisa menghelak nafas sebelum akhirnya memerintahkan semua pasukannya untuk segera mundur Situasinya pada saat ini benar-benar sangat jelas Mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Xiaoyan dan mundur adalah keputusan terbaik Dengan adanya kekuatan-kekuatan ini tampaknya mereka tidak akan bisa menghabisi Xiaoyan dengan hanya satu kali serangan Tian Sun pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa reinkarnasi yang mulia pada saat ini beruntung Kali ini ia akan melepaskannya untuk pergi dan ia benar-benar akan kembali datang untuk membuat perhitungan Ia juga ingin menjamin bahwa ketika mereka kembali bertemu reinkarnasi yang mulia tidak akan lagi seberuntung sekarang Tian Sun pada saat ini menggertakan giginya dan mengepalkan tangannya dengan keras Sesungguhnya hal yang pada saat ini membuat Tian Sun semakin kesal adalah bahwa ia tidak bisa membunuh Raja Tian Zhang Sementara itu di sisi lain melihat Tian Sun dan yang lainnya yang hendak pergi Shen Bu segera bertanya kepada Xiaoyan apakah mereka akan menghabisi orang-orang ini Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam tetapi niat membunuh pada saat ini mulai kembali melonjak di mata Xiaoyan Xiaoyan benar-benar telah diburu dan terpojok dan benar-benar telah mengalami krisis kematian Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini bisa melepaskan mereka pergi Xiaoyan pada akhirnya menggenggam pedang berat misterius dan bersiap untuk menyerang mereka semua Baik Tian Sun dan tujuh Raja Roh yang tersisa pada saat ini sedikit menyibitkan mata mereka Tentu saja mereka benar-benar merasa takut dengan kekuatan dari Zen Wu Mereka hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini memancarkan niat membunuh yang kuat Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang hendak bergegas suara dari Yang Mulia Ratu pada saat ini terdengar di telinga Xiaoyan Yang Mulia Ratu berkata agar Xiaoyan pada saat ini jangan menghabisi mereka semua Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Xiaoyan pada akhirnya dengan sedikit bingung bertanya mengapa Xiaoyan tidak boleh menghabisi mereka Yang Mulia Ratu pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa mereka bukanlah ancaman nyata bagi Xiaoyan Membunuh mereka juga benar-benar suatu hal yang tidak masuk akal Terlebih lagi jika Xiaoyan menghabisi mereka hal tersebut hanya akan memperparah konflik di awal Xiaoyan pada saat ini masih membutuhkan waktu dan tidak ada gunanya melakukan hal ini Sekali Xiaoyan menyinggung kekuatan di belakang mereka maka ancaman sebenarnya akan datang lebih cepat Bahkan Zhenwu tidak akan bisa berbuat apa-apa jika saat itu benar-benar telah tiba Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakan giginya Xiaoyan perlahan-lahan menjauhkan telapak tangannya dan kembali menaruh pedang berat misterius di punggungnya Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa sepertinya Yang Mulia Ratu pada saat ini tidak main-main Pada akhirnya Xiaoyan hanya bisa berdiam diri menyaksikan semua Raja Roh yang pada saat ini bergegas pergi Han Mo juga pada saat ini pergi dengan ekspresi muram di wajahnya Ia tidak pernah mengira bahwa mansion surgawi mereka akan dikalahkan dalam pertempuran ini Begitu ia hendak bergerak Sosoknya pada saat ini menoleh dan bergegas melesat untuk mengambil kotak cermin yang menyegel Kui Jun Han Mo pada akhirnya membawa Kui Jun menuju ke Bahtera dan menghilang bersama dengan Raja Roh lainnya Bersamaan dengan menghilangnya orang-orang dari mansion surgawi Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini segera mengelah nafas lega Krisis kali ini benar-benar sangat berbahaya bagi Xiaoyan dan kelompoknya Jika kekuatan di belakang Xiaoyan tidak tiba tepat waktu Xiaoyan benar-benar tidak bisa membayangkan situasi apa yang akan dialami oleh Xiaoyan Jika kekuatan di belakang Jika kekuatan di belakang Jika kekuatan di belakang Jika kekuatan di belakang Jika kekuatan di belakang